Pemirsa bagi sebagian orang, berangkat menunaikan ibadah haji dilakukan dengan penuh perjuangan. Pasangan suami istri petani rumput laut di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selama 30 tahun menyisihkan hasil jeripaya mereka sebagai buruh. Keduanya berangkat menuju Tanah Suci tahun ini. Inilah keseharian La Bawa yang berprofesi sebagai petani rumput laut dan nelayan di Desa Warak, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Bapak sebelas anak ini berhasil menyisihkan sebagian dari penghasilannya sejak 30 tahun lalu untuk bisa berhaji. Dibantu sang istri yang berjualan roti goreng, keduanya menabung hingga akhirnya uang untuk mendaftar haji terkumpul. 8 tahun silam, La Bawa dan sang istri mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dengan menyerahkan uang sebesar 51 juta rupiah untuk mendaftar haji. Dan keduanya masuk dalam daftar tunggu. Tahun ini La Bawa dan sang istri mendapatkan panggilan ke Baitullah. Rasa syukur dan bahagia tak terbendung dari kedua pasangan suami istri ini. Di mana ada saja simpel. Biasanya berapa? Setelah itu tambah juga ada uang tambah lagi sisi sedikit juga begitu. Setelah sudah mendapatkan uang 70 juta, saya mulai seterukan zaman haji ini. La Bawa dan istri akan diberangkatkan bersama jemaah haji lainnya pada tanggal 23 Juli 2019 mendatang melalui Bandara Beto Ambari, Bau-Bau menuju Makassar dan akan bergabung di Kloter 25 Embarkasi, Makassar. Dari Kabupaten Puton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!